Selamat datang di channel Oyo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Oyo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo Soba Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembahasan OSNK Ekonomi tahun 2024. So, di video kali ini, kita akan membahas soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan Asset Allocation dalam manajemen portfolio investasi? Oke, jadi Asset Allocation ini merupakan suatu cara untuk alokasi dana. ya, alokasi dana investasi ke dalam berbagai jenis instrumen keuangan atau berbagai jenis aset. ya, berarti dalam hal ini ke dalam berbagai jenis produk keuangan. Jadi, contohnya misalkan kita punya 100 juta rupiah. Kemudian, kita alokasikan 25% di saham kemudian 50% di obligasi dan 25% lainnya di aset emas. Nah, ini yang kita sebut sebagai Asset Allocation. Jadi, tujuan dari Asset Allocation ini adalah supaya kalau misalkan salah satu produk keuangannya itu sedang mengalami penurunan, diharapkan dari produk-produk keuangan lainnya itu masih dapat meng-cover meng-cover adanya resiko tersebut. Misalkan di instrumen produk keuangan saham, tiba-tiba harga sahamnya turun nih. otomatis nilai aset kita juga akan menurun. Nah, kalau misalkan kita taruh 100% semuanya di saham ketika harga sahamnya tiba-tiba turun maka otomatis total seluruh kekayaan kita juga akan mengalami penurunan. Makanya di sini Asset Allocation-nya itu disebar menjadi beberapa jenis produk keuangan supaya bisa menguangi adanya resiko ketika salah satu instrumen atau produk keuangannya itu mengalami penurunan. Jadi jawaban tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yaitu yang C Distribusi proporsional dana investasi ke berbagai jenis aset. Oke, sekian untuk pembahasan soal nomor 3. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.